Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan Yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal Itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang maha baik Sungguh hati kami melimpah dengan syukur dan terima kasih Buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini Mohon berkatmu atas firmanmu sehingga firmanmu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Ayat yang kita baca barusan dan dengarkan bersama ditulis oleh Rasul Yohanes kepada orang percaya dan kepada kita pada saat hari ini yang mendengarkan renungan ini Dan salah satu cara kita melayani Tuhan adalah melalui kehidupan kita yang belajar mengasihi Mengasihi baik itu di rumah tangga kita Atau di keluarga besar kita Atau dimanapun kita berada Di sekolah perkulian kita Ataupun itu di dalam pekerjaan kita Atau dalam usaha kita Apapun profesi kita Mari kita belajar dimanapun Tuhan tempatkan kita Dimanapun kita berada Kita belajar untuk mengasihi Mengasihi adalah sifat dan karakter dari Allah sendiri Itulah sebabnya dengan mengasihi kita menunjukkan bahwa sifat Allah dan karakter Allah terlihat melalui kehidupan kita Apakah kita mengasihi Tuhan? Dan kita percaya Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini Saya percaya bahwa kita semua mengasihi Tuhan Dan salah satu bentuk dari kita mengasihi Tuhan adalah kita menunjukkan karakter dan sifat daripada Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita puja Tuhan yang kita percaya Apakah sifatnya itu salah satunya adalah mengasihi Jadi sebagai pengikut Yesus Kristus Dia mau supaya kita semakin serupa dengan dirinya Karena itu kita harus belajar hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup Bagaimana cara Yesus Kristus ketika melihat orang banyak Demikian juga seharusnya cara kita melihat orang-orang di sekitar kita Jika kita perhatikan hati Yesus ketika dia mengambil rupa manusia di dalam dunia ini Dia adalah yang adalah Tuhan Menjadi sama dengan manusia ketika dia melihat semua orang yang ada di sekitarnya di dalam pelayanannya Yang mendengar setiap pemberitaannya ketika dia melihat orang-orang yang datang kepadanya Dia itu hatinya digerakkan oleh belas kasihan ketika ia melihat orang-orang yang datang kepadanya Itulah sebabnya kita pun harus belajar Sama seperti Yesus melihat orang-orang di sekitarnya yang datang kepadanya Demikian juga dengan kehidupan kita kita belajar untuk memiliki hati seperti Yesus Yaitu hati yang penuh belas kasihan Seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35-36 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan surga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Jadi Tuhan Yesus Kristus seringkali memakai kita sebagai pengikutnya Sebagai orang percaya, sebagai muridnya Melayani orang lain dengan jalan mengasihi mereka Contohnya dengan kita mendoakan mereka Kita memberikan kata-kata yang menguatkan mereka Kita memberikan kata-kata yang menyemangati mereka Jadi seringkali kita mendoakan dan menguatkan hati orang yang ada di sekitar kita Dan itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih yang daripada Kristus Kasih Yesus bukan hanya kita yang dikuatkan ketika kita menguatkan mereka Ketika kita mendoakan mereka Ketika kita memberikan kata-kata yang menyemangatkan mereka Tetapi kita sendiri dikuatkan Kita pun, kita sendiri iman kita menjadi semakin bertumbuh Dan Allah semakin memperlengkapi kita dengan cara Melayani dengan cara-cara baru sesuai dengan dimana Tuhan tempatkan kita Jadi mari kita belajar hari ini untuk menyadari Bahwa akan selalu ada cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya melalui kehidupan kita Kepada semua orang yang ada di sekitar kita Akan selalu ada orang-orang di sekitar kita Yang Tuhan izinkan berada di sekitar kita Supaya melalui kita mereka melihat dan merasakan kasih Allah Oleh karena itu mari kita belajar untuk melayani mereka Mendoakan dan menguatkan mereka di dalam kasih Allah Sesuai dengan ajakan tirman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini Marilah kita sebagai pengikut Yesus Kristus Belajar untuk mengasihi bukan hanya dengan perkataan kita Dengan lidah kita Karena hanya perkataan dengan lidah itu mudah dikatakan Itu mudah diucapkan Mungkin kita berkata kepada orang kita harus mengasihi Atau orang berkata kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tetapi apapun itu Kalau hanya di mulut saja, di lidah saja Itu dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi Itu tidak cukup Harus disertai dengan tindakan Mengasihi itu bukan di mulut atau di perkataan Tetapi dengan tindakan Tetapi mari kita belajar hari ini Tindakan kasih kita harus sesuai dengan kebenaran Melakukan apa yang terdapat di dalam kasih Jadi apa saja yang ada di dalam kasih itu Contohnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus Pasal 13 ayat 4 sampai 5 Kasih itu sabar Jadi sebagai pengikut Kristus Sebagai pengikut Yesus Salah satu ciri-ciri kita Yang memiliki karakter ilahi Karakter Yesus Sifat Yesus Adalah kita dikatakan penuh kasih Dan di dalam kasih itu apa? Di dalam kasih itu ada sabar Mali memiliki kesabaran Dan dikatakan juga kasih itu murah hati Kasih itu tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri sendiri Tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pernah Ia tidak pemarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Jadi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita belajar sebagai pengikut Yesus Sebagai orang percaya Yang adalah murid Yesus Yang kita sebut Kristen Mari kita belajar Untuk memiliki sifat dan karakter Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Apa sifatnya? Karakternya adalah Dia adalah kasih Dan dia karena dia adalah kasih Dia mau kasih itu ada di dalam kita Dan dia mau melalui kasih itu Kita memuliakan Tuhan Oleh sebab itu Mari kita belajar untuk Menyatakan kasih Bukan hanya dalam bentuk perkataan saja Atau di lidah saja Tetapi dalam bentuk tindakan kita Contoh sederhana Mari kita doakan orang-orang Yang di sekitar kita Dan mari kita belajar Untuk memberikan kata-kata yang menguatkan Kata-kata yang menghibur Kata-kata yang membawa damai bagi mereka Mari kita sama-sama arahkan hati kita Untuk berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat kebenaran firmanmu Yang mengajar kami Supaya mengasihi Bukan hanya sekedar Perkataan saja Di mulut saja Atau di lidah saja Tetapi firmanmu mengajar kami Supaya kami melakukan dengan tindakan Biarlah kami belajar Ketika kami hidup di lingkungan Dimanapun Baik itu di rumah tangga keluarga Baik itu di pekerjaan Dalam usaha Maupun Tuhan dalam sekolah Perkuliahan Dimanapun Tuhan tempatkan kami Sesuai dengan profesi kami Biarlah kami belajar Untuk mengasihi Bukan hanya dengan Perkataan dengan lidah saja Tetapi dengan tindakan kami Terima kasih Tuhan Yesus Jadikan kami Menjadi pelaku-pelaku firmanmu Karena dengan melakukan firmanmu Engkau berjanji Segala berkat yang terbaik Yang kau janjikan dalam firmanmu Akan menertai kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan menjalani sepanjang hari ini Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.